PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 PEMBICARA 1 Nah bagaimanapun bulok kan entitas bisnis Perum ya, perum bulok Nah coba anda bayangkan Stabilisasi harga adalah misi ekonomi dan sosial Tapi bulok untuk pengadaan beras Pinjamnya dengan bunga komersial Tidak bisa Nah pemerintah ingin harga tidak naik Agar inflasi tidak Melonjak gitu Nah bukannya menggunakan Kaedah-kaedah Yang rasional Karena kalau kaedah rasional itu Ditinggalkan pasar akan bereaksi Negatif gitu Mendistorsi Nah pemerintah menggunakan Yang namanya Instrumen kriminalisasi Muncullah yang namanya Satgas pangan Melakukan razia Melakukan penangkapan Bahkan untuk yang Rumah tangga Yang Mengemas ulang Dari Satu karung 20 kilo Menjadi Satu kilo Satu kilo Itu tidak boleh Dan inkonsistensi Pemerintah juga Beras ada berbagai macam Kualitas Tapi kalau gula Hanya satu kualitas Sehingga kita tidak bisa Menemukan Gula premium lagi Di pasar Tidak bisa Karena maksimum Harga gula itu 12.500 Tidak boleh Walaupun Membutuhkan Dan pengolahan Oleh karena itulah Menurut saya Kembali Perlu ada super body Ini Jadi Kita tidak usah Bicara masa lalu Tapi ke depannya Bagaimana Pak Ali kan Harapannya itu Ya